Halo, sekarang aku mau bikin cilok bumbu rendang kayak gini Ini bikinnya super gampang banget dan pastinya enak Tonton terus videonya sampe habis ya Pertama-tama, aku mau haluskan bumbunya dulu nih Ini aku punya rebon dan bawang putih Kita haluskan, jadinya kayak gini ya Terus, aku mau campur untuk tepung-tepung keringnya Ini aku pake tepung kerigu Aku campur pake tepung tapioca Aku tambahkan kaldu bubuk Ini bisa kalian ganti dengan kaldu jamur Terus garam Dan daun bawang, udah diiris-iris ya Langsung aduk rata Didihkan air Terus masukkan bumbu yang udah dihaluskan tadi ya Setelah matang, kita tuang sedikit-sedikit ke campuran tepungnya tadi Langsung aduk cepat Setelah tercampur rata dan udah gak terlalu panas lagi adonannya Ini langsung kita bulet-buletin aja Kayak gini, cepet banget kan Lakukan sampai habis ya Didihkan air lagi Terus ini aku tambahkan dengan sedikit minyak Biar gak saling nyempel nanti ciloknya pas mateng Masukkan ciloknya satu persatu Jangan terlalu penuh ya Biar nanti gak saling nyempel Pokoknya secukupnya air aja Nah, kalau udah ngambang-ngambang kayak gini Ini artinya udah mateng Bisa kita angkat deh Hasilnya kayak gini ya Setelah matang, tiriskan dulu Didihkan air Lagi, iya lagi Tapi ini kita mau bikin bumbu rendangnya Nah, biar cepet dan pastinya enak Ini aku pakai bumbu instan dari sasa Yang merasa rendang Udah lengkap banget Ada bumbunya Santan bubuk Dan kelapa bubuknya Nah, terus kita masukkan ciloknya Masak sampai mengental dan kering kayak gini Siap disajikan deh Selamat menunggu ya Udah jadi Cilok bumbu rendangnya Wanginya bener-bener rendang banget Enak banget Aku penasaran banget Aku cobain dulu ya Bismillahirrohmanirrohim Jadi ini tuh tekstur ciloknya Kenyal, lembut gitu Enak banget sih Terus dipadu dengan bumbu rendang Aku gak nyangka banget Bisa seenak ini Dengan bumbu instan Kalian harus coba Selamat mencoba Terima kasih telah mencoba